Seorang ibu pengendara sepeda motor menjadi korban pembegalan di Jalan Raya Cadas, Pasar Kemis, Tanggerang, Banten. Bahkan korban sempat ditodongkan senjata api oleh kedua pelaku. Ya, beruntung korban selamat namun tas yang berisikan uang tunai, telpon genggam, serta surat-surat identitas lainnya raib di bawah kabur pelaku. Tina, seorang pengendara sepeda motor resyok dan terus menangis histeris, usai dibegal di Jalan Raya Cadas, Pasar Kemis, Tanggerang, Banten. Pelaku yang berjumlah dua orang menodongkan senjata api kepada korban, bahkan ke pengendara lainnya. Kejadian bermula saat Tina mengendarai sepeda motor dari SPBU Kuta Bumi, Cadas, dan dibuntuti oleh kedua pelaku. Sesampainya di Jalan Sepi, korban dipepet dan dirampas tas yang berisi uang tunai sebesar 500 ribu rupiah, telepon genggam, serta surat-surat identitas lainnya yang deraib di bawah kabur pelaku. Jupri, saksi mata, mengatakan bahwa dirinya yang tengah mengendarai sepeda motor sempat melihat dari jauh, namun pelaku pun sempat mengancam dirinya menggunakan senjata api. Dari sana kan saya lihat, dikirain apaan gitu. Dan dia membawa tas itu udah nodong ke belakang, nodong ke samping, yang lewat itu ditodongin semua. Maksudnya dari sana udah ditodong begini, udah nggak bisa apa-apa. Mereka dua orang, Pak? Dua orang. Rasanya diambil, digerogotin gitu, dipotong, pakai pisau. Meski pelaku gagal merampas kendaraan korban, namun tas milik korban yang berisi uang tunai sebesar 500 ribu berhasil dibawa kabur oleh pelaku.